12 replika naga dari Santo Yosef Grup Singkawang melakukan ritual naga buka mata. Mata dari 12 replika naga dibawa ke kelenteng dalam kondisi mata ditutup dengan kain berwarna merah. Ritual dipimpin oleh seorang tokoh budaya berbaju ala kerajaan. Selepas melakukan ritual, kain berwarna merah tersebut akan dilepas. Dan menurut kepercayaan warga, naga ini telah diisi dengan roh dewa naga. Kemudian replika naga diarak keliling kota sambil menyinggahi kelenteng-kelenteng tua yang ada di kota Singkawang. Ritual ini menyedot perhatian pengunjung dan warga kota Singkawang. Mereka takjub dengan kemeriahan atraksi naga. Ketua penitia pembuatan naga Bong Sinfo mengatakan, selepas melakukan ritual dan arak-arakan keliling kota, 12 replika naga ini akan dilibatkan dalam pawai lampion. Selain itu, dibutuhkan sekitar 500 pemain naga untuk memainkan 12 replika naga ini. Pemainnya beragam, mulai dari laki-laki dewasa, para ibu dengan naga warna merah muda, hingga remaja dan anak-anak yang turut ambil bagian dalam memainkan naga. Ritual buka mata artinya mengisi roh naga, roh pada naga tersebut. Jadi artinya nolkuan naga ini setelah hidup dan dia akan diarah-arah ke beberapa kelenteng nanti. Sekarang setelah kita arah-arahkan menuju beberapa kelenteng dan nanti malam akan diadakan, akan mengikuti pawai lampion. 12 naga ini selepas dimainkan pada hari puncak perayaan Festival Cap Gomeh 2019, yakni pada 19 Februari nanti, akan dibakar dalam ritual bakar naga. Guna mengembalikan roh dewa naga yang telah dimasukkan ke dalam 12 replika naga.